Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fina Durafaheni Dengan NIM 2319047 Dari kelas Ilmu Pendidikan B Di sini saya akan meresensi sebuah buku Dengan judul Hidut Yung Diberarti Penulis 20 Bloker Kompasiana Dan penerbit PT. Alex Kompasiana Dirilis pada 16 April Di dalam buku tersebut Diceritakan bahwa Memiliki unsur inserisik Yang pertama ada tokoh penokohan Dengan tokoh Pak Hanggono Yang berwatak pekerja keras Dan tidak mudah putus asa Terus ada istrinya yang selalu mendukung Pak Hanggono Baik dalam kondisi susah Maupun senang Di dalam buku tersebut diceritakan Bahwa Pak Hanggono Mulai merindis karir Dari beliau berjualan getuk Sedikit demi sedikit Hingga karir beliau menjadi sukses Pada mulanya Pak Hanggono tersebut merupakan Seorang pegawai negeri sipil Yang ingin Apa namanya Yang ingin Yang ingin memulai usahanya Dengan membuat produk sendiri Yaitu membuat getuk Dari berbagai macam Bahan-bahan yang digunakan Terus Sedikit demi sedikit Usaha beliau tersebut Menjadi maju dan terkenal Keseluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Di dalam buku ini juga dijelaskan Bagaimana cara-cara Untuk berwirausaha Agar tidak mudah putus asa Seperti yang dilakukan oleh Pak Hanggono Yaitu dengan cara Yang pertama Percaya diri Bahwa dengan percaya diri Kita bisa memulai Usaha kita Dengan Lancar Terus yang kedua Ada memiliki mental yang kuat Dengan mental Kita Bisa Mengalami Resiko apa saja Dengan mental yang kuat Kita bisa mengalami Resiko apa saja Yang kita Alami Baik itu Ada permasalahan Apa saja yang kita alami Kita bisa menyelesaikan Permasalahan tersebut Dengan Benar Terus selain itu Kita Juga Mengenalkan produk-produk kita Ke berbagai macam Misalnya Ke pasar-pasar yang terdekat Terus Disini diceritakan bahwa Pak Hanggono itu Merintis karirnya Apa namanya Meski sejarah di Magelang Boleh Jadi jauh Lebih tua Daripada usai kemerdekaan Pak Hanggono masih ingat betul Bagaimana Getuk membibit dan bangkit Selama 30 tahun Terakhir Dari sekedar Panganan ringan Di rumah-rumah Pinggiran Kini getuk menjadi Produk jualan sederhana Yang jadi Primadona Dan bernilai bisnis tinggi Jadi yang awalnya Getuk tersebut itu Bernilai rendah Dengan Pak Hanggono Mengolah Varian rasa Getuk tersebut Akhirnya Bernilai tinggi Bahwa Pak Hanggono Tersebut Orangnya yang Pekerja keras Tidak mudah Putus asa Kenapa Dikatakan begitu Karena beliau itu Mulai merindis karirnya Walaupun banyak kegagalan Yang sering dihadapi Namun beliau Terus dan terus Berusaha Tanpa ada kata lelah Sebelum usaha tersebut Mengalami kesuksesan Dan akhirnya Dengan kegigihan Beliau Dalam merindis karir tersebut Akhirnya Usahanya menjadi sukses Di dalam buku novel ini Memiliki banyak kelebihan Dan banyak kekurangan Kelebihan Dari buku ini Dengan cover Yang berwarna Orang Menarik Para pembaca Untuk membaca Buku tersebut Terus Selain itu Juga Di dalam buku ini Banyak kisah-kisah Menginspirasi Para remaja Jika ingin berusaha Jika ingin Melakukan usaha Agar Tidak mudah putus asa Di sini juga dijelaskan Terus Kekurangan dari buku tersebut Yaitu Menggunakan Gaya bahasa Yang sulit dipahami Untuk para pembaca Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh